Halo guys, balik lagi bersama saya Kurniadi di channel tutorial and peace Oke di kesempatan kali ini kita akan mencoba menggabungkan beberapa ikan yaitu ikan predator tentunya ya jadi kali ini saya akan menggabungkan ikan lohan ikan lohan yang seukuran kurang lebih 5 jari kita akan gabungkan dengan ikan oscar yang kurang lebih 7 jari nah kira-kira apakah mereka akan bersahabat atau sebaliknya mereka akan berantam ikuti terus channel saya dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari tutorial and peace tentunya oke sekarang langsung saja kita ke ikan lohannya oke guys sekarang kita mau mengambil ikan lohannya terlebih dahulu jadi kita ke sini khususnya di akwarium lohan jadi kita ambil saja kita ambil pakai jari juga tidak apa-apa karena disini ikan lohan kita sangatlah ginak sangat bersahabat jadi kita ambil pakai jari saja juga tidak apa-apa oke sekarang kita angkat oh oh sepertinya kurang bisa ya oke sekarang kita angkat oke jika sudah jika sudah kita akan masukkan ikan lohan kita ke dalam tank oscar nah kira-kira bagaimana reaksinya ikuti terus channel saya oke guys sekarang kita sudah menggabungkan ikan lohan ke dalam tank oscar ya nah jadi disini kita terlihat seperti mengagumkan amazing ya oke guys seperti yang kita lihat disini ternyata ikan oscar jumbo kita menghampiri ikan lohan ternyata ya menghampiri ya disini dan kita lihat di bawahnya dan kita lihat disini bahwasannya ikan lohan kita menyendiri di sudut dan ikan oscar kita ada di bagian bawah baik yang ukuran jumbo maupun yang ukuran tiga jari ya seperti yang kita lihat disini pengejaran terjadi antara ikan oscar jumbo kita oke untuk sementara masih belum apa-apa ya seperti yang kita lihat disini ikan oscar kita mengejar ikan lohan ya ini adalah social experiment lanjutan dari streaming saya ya karena tadi sedikit gangguan di streaming saya ya kita lihat disini guys terjadi baku hantam antara oscar dan lohan sehingga ikan lohan kita menepi untuk ikan lain masih slow ya masih santai tidak ada pergerakan tidak ada pergerakan sama sekali hanya ada pergerakan antara ikan oscar jumbo dan lohan ya ini lohan kita warnanya ngejreng ya kan ternyata disini kesimpulan dari saya bahwa bahwasannya ikan oscar jumbo kita lah yang sedikit agresif dengan ikan lohan jadi ikan lohan kita sedikit ketakutan ya karena memasuki kandang oscar ya kita lihat disini memang tidak terlalu banyak pergerakan dari ikan lohan hanya terlihat pergerakan dari ikan oscar jumbo jadi kita akan menyimpulkan bahwasannya ada ikan oscar yang bisa digabungkan dengan ikan lohan dan ada juga yang tidak bisa karena sebelumnya saya pernah menggabungkan ikan lohan saya dengan ikan oscar awalnya baik-baik saja setelah beberapa bulan akhirnya mereka berantam terjadi bangku hantam antara ikan oscar dan ikan lohan sehingga saya memutuskan untuk memindahkan ikan lohan tersebut nah jadi kita lihat disini penampakan dari atau eksperimen dari menggabungkan ikan lohan jumbo bisa dikatakan ukuran besar karena lebih dari lima jari menghampiri ukuran oscar menghampiri ukuran oscar tetapi untuk sementara masih belum bisa digabungkan dengan ikan predator lainnya ya maksud saya ikan yang ada di dalam akuarium kita ini memang untuk sementara terlihat biasa biasa saja karena tadi kita sudah melihat sedikit ada baku hantam kita lihat lagi ada baku hantam antara lohan kita dan ikan oscar tetapi ikan oscar malah sedikit ini sedikit feminim jadi menghindari serangan dari ikan oscar kita jadi kita lihat disini ikan oscar kita mulai agresif mulai menyerang ikan lohan kita jadi kita lihat saja mudah mudahan mereka tidak baku hantam jadi kita akan pantau terus ya sepertinya ikan oscar jumbo kita yang mengusili ikan lohan jadi kita pantau terus pantau oke sebelumnya saya pernah membuat video menggabungkan ikan oscar yang jumbo ya sepertinya sedikit baku hantam ya baku hantam terjadi antara oscar jumbo dan lohan jadi ini adalah sosial eksperimen ya jadi kita akan tidak menggabungkan terlalu lama ini hanya sosial eksperimen nanti kita akan pisahkan lagi dengan ikan lainnya jadi memang terlihat seperti ini ikan lohan kita sedikit bersembunyi di belakang ya kan ini kalau ada yang minat ikan oscar maksud saya ikan lohan saya yang berminat silahkan tulis di kolom komentar harga tertinggi angkut ya ini jenis cc tetapi yang jenisnya jenis cc f3 ya jadi kita lihat disini ikan ikan oscar oscar jumbu bisa digabungkan dengan ikan oscar kecil dan juga bisa digabungkan dengan ikan arwana dan pikuk bas lumayan oke tetapi mengapa tidak bisa digabungkan dengan lohan nah disini kita lihat padahal lohan itu adalah ikan yang paling agresif jangankan dengan ikan lain jangankan dengan ikan lain jempol aja mau digigitnya ya kira-kira seperti itu oke bagi kawan-kawan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari tutorial Enpeace dan setelah ini kita akan pisahkan ikan lohan kita karena terlihat disini bahwasannya ikan lohan tidak bisa digabungkan dengan ikan Oscar oke see you next time daaah selamat menikmati selamat menikmati